halo guys, selamat datang kembali di channel anak kuliner jadi hari ini, kita balik lagi ke basic, konten kita kue artis lagi ini tetap bakal ada, cuma bakal lebih jarang ya iya, kita kan bakal seling-selingin seling-selingin makanan-makanan ala-ala street food gitu sama yang fenomenal nah, hari ini kita sudah ada Makassar Baklave punya si Irfan Hakim, sebenernya ini udah lama banget ya iya cuma susah dapetnya karena jauh di Makassar kebetulan, kerabat ada yang ke Makassar jadi gue titip, beli beneran dibeliin, gue pikir, gue coba basa-basi padahal udah, harganya berapa? harganya sekitar Rp65.000 Rp65.000-an satu rasa saya, satu kotak Rp65.000 oke, kita buka aja di sini ada dua rasa, kita belinya yang rich cheese rich cheese sama royal chocolate royal chocolate sebenernya ada dua lagi, nutty fruity sama banana fluffy di banana fluffy banana fluffy tuh kalau yang gue lihat itu kayak ada buah pisangnya di dalam bukan rasa pisang doang, ada buah pisangnya gue takut kok kalau gue beli itu kenapa? ada belatung iya enggak lah enggak, gue takut, gue takut doang gitu iya, takut kan perjalanan kan jauh iya, perjalanan, takutnya gimana-gimana takutnya di natas kan di pesawat kan yaudah, kita coba Makassar Baklave yang rasa, apa dulu nih Coy? cokelat udah makan namun sih lemes banget lah capek habis ngapain sih? habis dari Surabaya ngapain? jalan-jalan lah, ketemu jenda jenda cantik ini mana sih APR? gitu, tinggal lo angkat nih, tuh ini full of pastry sebenernya atasnya pastry atasnya pastry, tengahnya coklat bawahnya bolu bawahnya bolu gue ngeliat ini kayak, ini kayak apa? piala egong kok tapi kok amazingnya, ini pastrynya nggak berantakan ya? iya, pastrynya kuat nah, lu lihat coklatnya tuh tebel banget yoi makan yuk yuk coklatnya enak lho coklatnya enak lho coklatnya enak lho hmm coklatnya enak lho hmm pastinya masih garing yang tebel banyak hanya balik lagi kelemahan bolu sama pastry kalo digabung kalo dipotong ya mau gimana lagi nih lepas pasti terpisah terpisah di bagian atasnya tuh di kasih di jagain ya penjaga jadi lu kayaknya kalo benturan-benturan dikit gitu masih nggak ngefek kayak ada bamper gitu bamper mobil kalo handphone tuh ya lu beli casing merk Spigen anti-anti bantingan next tasa royal cheese nih cheese-nya juga tebel bolu bawahnya lumayan dan balik lagi ke pastry-nya nggak berantakan mamam yuk ini rasa keju-nya kayaknya keju-keju susu gitu agak manis kejunya nggak gitu asin tapi bukannya nggak enak cuma sedikit sedikit berkurang rasa kejunya kayak nggak asin deh kejunya karena dia campur susu ya tapi not bad sih betul enak nggak yang buruk banget dan tadi ya yang coklat sama kejunya itu manisnya nggak gitu manis tadi yang coklat masih ada white-white-nya iya coklatnya berasa pas lah ini juga manisnya pas sebenernya ya ini jatuh balik lagi ya bolunya kayak useless gitu terbalik ya iya kalau biasa kan kue artis pastry-nya yang useless ini kayak bolunya gitu yang useless sebenernya pastry semua sekalian ini pastry-nya bagus loh enak kuat yang review lu waktu itu nggak review yang yang kunave itu yang di bandung itu enak juga gua waktu itu kan liat di instagram kok di eksplor kan suka ada makanan-makanan Turki gua tuh penasaran lu tau nggak sih makanan Turki yang keju gitu yang diangkat dia gitu yang kayak martabak yang pas diangkat keju semua gua search kunave gua pengen nyobain gitu ada nggak jual di Indonesia ternyata nama kuenya Irvan Hakim sama si siapa omes kunave keju semuanya tuh kuenya enggak dia bolu bolu bolunya lembut terus atasnya ada topping gitu itu enak kok soalnya nama kunave tuh kayak diambil dari kue Turki yang gua liat kemarin tuh beda deh kayaknya beda konsep mungkin terinspirasi namanya doang cuman untuk jenisnya menurut gua beda mungkin Turki tuh mau ngapain gua enggak cobain makin kunave-kunave itu ya 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 yaudah gimana gimana menurut lu makasar baklave ini not bad oke cuman ya itu bolunya useless ini yang sekalian menurut gua pastry semua lebih enak sayang banget sih ini jauh ya jauh ya Makasar jadi padahal kalo di Bandung eh di Bandung udah ada kunave tapi ini oke kok menurut gua oke kalo ada yang mau ke Makasar nih boleh dicoba nih Makasar baklave feelingnya tok banget dalamnya ya jatoh-jatohnya wow penilaiannya berapa? buat gua 7 kuenya dulunya gua kasih 7,5 lah 7 hampir hampir perfect bukan perfect hampir wow gitu loh cuman yang ganggu ya bolunya iya hmm yaudah kalo kalian ke Makasar balik lagi ya apa meh ini boleh jadi salah satu pilihan oleh-oleh kalian ya ya sudah sekian dulu dari kita hahaha abis ini kita mau shooting lagi soalnya jauh-jauh gua dateng jauh begini doang enggak soalnya mumpung lagi ada dia kita shooting 2 kali hari ini ini di belakang kok ya artis udah banyak nih udah numpuk udah tinggal di shootingin iya jadi abis ini mungkin besok kita bakal upload lagi atau sebelum ini mungkin aja kan sebelum ini gua bakal upload barang dia lagi mungkin bajunya sama karena emang was shootingnya di waktu yang sama yaudah sekian dulu dari kita jangan lupa follow instagram gua anak titik kuliner aditya brian r dan jangan lupa subscribe channel anak kuliner karena subscribe itu gratis udah cukup 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 bentar diliat Atta hahaha gak apa-apa dong bagus kita terinspirasi ya Atta oke dan jangan lupa makan udah udah enggak enggak keliatan ininya oh iya tenang-tenang sip terus ada yang oreo cuma gak ngerti kenapa pas mau beli tuh katanya enggak jual tapi di instagramnya ada rasa oreo enggak jual enggak jual rasa oreo enggak jual coba coba dulu orang 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 sudah yang review ya gua dimanjian beneran mereka yang review ini masuk bolkas edit iya udah keras di suruh kok bentar yang yang itu yang itu yang itu selamat menikmati